Dalam pencarian badan pesawat, hari kedua selasa kemarin tim Sargabungan membagi pencarian dalam dua sektor area prioritas. Selain itu proses pencarian main body pesawat Lain Air JT610 pun dilakukan tim Metro TV bersama dengan tim Komando Pasukan Katak dengan metode penyelaman di salah satu titik area pencarian yang sudah dipetakan tim Basarnas. Di hari kedua selasa kemarin evakuasi jatuhnya pesawat Lain Air JT610, serpihan dari bagian pesawat terus muncul ke permukaan laut. Serpihan yang ditemukan diantaranya adalah bagian dari kursi penumpang. Serpihan-serpihan ini ditemukan tim penyelamat gabungan. Selanjutnya serpihan ini dikumpulkan untuk kepentingan investigasi. Selain serpihan pesawat, tim juga terus mengevakuasi bagian tubuh yang diduga merupakan penumpang korban jatuhnya pesawat Lain Air JT610. Proses pencarian main body pesawat Lain Air JT610 pun dilakukan tim Metro TV bersama dengan tim Komando Pasukan Katak. Penyelaman bersama tim Komando Pasukan Katak dilakukan di salah satu titik area pencarian yang sudah dipetakan tim Basarnas. Penyelaman dilakukan menggunakan metode circle dengan menarik tali dari permukaan. Kemudian penyisiran dilakukan dengan mengitari tali dengan radius 15 meter. Penyelaman dilakukan hingga ke dasar laut dengan kedalaman 32,5 meter dan jarak pandang 3 meter. Selain itu, skema pencarian di hari kedua dibagi menjadi dua sektor area prioritas. Sektor pertama di sekitar jatuhnya pesawat dan prioritas kedua di koordinat terakhir hilangnya pesawat. Pada prioritas kedua terdiri dari sembilan area yang dijaga oleh 30 kapal yang beroperasi secara spiral. 30 kapal ini berasal dari Basarnas, Kemenhub, Pol Air, KPLP, serta Biacukai untuk menjaring serpihan pesawat yang terbawa arus laut. Pencarian korban dan badan pesawat lain RCT-610 didukung empat kapal berteknologi canggih. Yang masing-masing memiliki kemampuan mendeteksi kedalaman dan menangkap area sekitarnya dengan teknologi multi-beam echo sounder dan side scan sounder. Keempat kapal canggih yang dikerahkan adalah kapal Sarbasu Dewa, KRI Rigel, kapal Baruna Jaya, dan kapal Dominos. Keempat kapal tersebut akan disiagakan di empat titik ditemukannya serpihan dan limba aftur. Terima kasih telah menonton!